Intro Carlos Fortes gini menjelma menjadi idola baru bagi Aremania, pendukung fanatik Arema FC. Padahal sebelumnya striker asal Portugal ini jadi bulan-bulanan kritik karena tidak kunjung mencetak gol pada 4 laga pertama Singoedan di BRI Liga 1 2021-2021. Pantan pemain timnas Portugal U20 itu baru mencetak gol bagi Singoedan pada pekan kelima ketika Arema FC menang tipik 1-0 atas Persipura-Cayapura. Momen tersebut menjadi titik balik performa Carlos Fortes di Arema FC. Kini dia dieluh-eluhkan supporter, terutama karena gol indahnya ke gawang Persija Jakarta pada 17 Oktober lalu. Tak hanya memberikan kemenangan, gol tersebut dianggap mencerminkan kualitas Carlos Fortes yang sesungguhnya. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana pun ikut memberikan pujian setinggi langit. Gol itu layak masuk nominasi Puskas Awan. Pujar Presiden Arema FC menyambut penghargaan khusus gol-gol terbaik yang tercipta di seluruh dunia. Sejauh ini total koleksi girl Carlos Fortes dalam 11 selaga bersama Arema FC sudah mencapai 6 gol. Atau 2 gol di belakang top score sementara Yusuf Azizari, asal Persik Gediri. Menurut Fortes, pencapaian sementara ini tidak lepas dari kritik yang datang kepadanya. Kritik dari Armania justru membuat yang termotivasi untuk berkontribusi bagi tim kebanggaan masyarakat malam itu. Masyarakat malam sangat ramah. Cuaca di malam pun baik. Saya hanya sempat sedikit bermasalah dengan makanan karena tidak terbiasa dengan makanan berbumbu pedas. Ujah Fortes. BRI Liga 1 yang memperlakukan format bubble to bubble dengan sistem seris membuat Carlos Fortes belum mendapatkan waktu dan kesempatan untuk lebih mengenal budaya dan karakter warga malam. Saya hanya tahu, mereka sangat fanatik dan sangat mencintai Armania. Hal itulah yang membuat saya terus berjuang bersama Arema FC. Bukap Carlos Fortes. Terima kasih telah menonton!